Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kita pasti bisa ketemu lagi dengan saya, Sofia Maria Ulva Kalian apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya, amin Kita akan menuju ke pabrik pembuatan karpet Iya, satu-satu gitu Satu tahun Satu tahun Terjantung motif Kalian cepat lagi tiga bulan Misalnya untuk ini tiga bulan Untuk motif seperti ini 120 x 60 Yang standar Small size This is small size Ini sutra Sutra, 100% sutra Sutra You see? And when you compare sutra One year One year to finish Pakai kepompong Bodak Tendang sutra ah Halo guys, ini udah masuk ke ruangan tempat penyimpanan karpet yang sudah jadi Sebenarnya ada karpet, seceder, dan lain sebagainya Tapi kalian jangan pernah tergiur yang benar-benar tergiur ya Karena masih ada tempat lain biasanya diarahkan ke bursa Nah itu kayak semacam pasar gitu Nah disitu kita bisa mendapatkan barang lebih murah daripada yang di toko-toko seperti ini Karena ini tokonya targetnya ya memang turis Jadi harganya memang agak mahal, kita harus pinter nawar Nih nih, orang terlanjur kayaknya Iya Setiap itu beli, setiap itu beli Ayo bu beli lagi bu, ayo bu beli lagi Masih banyak Kita komporin yuk, kita komporin Oh iya benar Masa kalau itu nanti Nanti bawa oleh-olehnya Beli sana aja Sekarang lihat dulu Paling utamanya itu di Mekah, bukan di sini Nanti di sana bawa zam-zam yang banyak Terima kasih ini buat apaan ya ayo emak kena kompor nih asyik main cuarin uang mah uh masih tebel tuh lima beli lima mak beli lima buat anak-anak buat dijual lagi sudah berada di Sultan keramika Alhamdulillah sudah pindah ke lokasi lain lagi nah ini Sultan keramik kita masuk ke dalam disini nah ini contoh seperti kota bawah ya teman-teman jadi banyak gua gua lah disini antar gua biasanya menyambungkan lorong-lorong jadi suasananya dingin karena di bawah tanah sih ya teman-teman asyik banget sih ini tapi nya baru tuh tapi nya baru tuh ada yang gua apa suasananya agak ngeri-ngeri sedap kalau sendirian ngeri sumpah sih ini soalnya lampunya juga warnanya kayak gini apalagi kalau badi aku sempat ketinggalan aduh kayak ada yang ngikutin gitu nah ini tempat penyimpanan keramik-keramik yang belum jadi yang belum diukir eh belum di kasih motif nanti disana ada orang nah ini nih ada orang mungkin pekerja atau ini yah sekedar hobi kayak belajar gitu nah mereka tuh bagian yang bikin motif keramiknya itu sendiri tuh disini ada kayak potol apa sih botol atau tabung gitu lah modeng-model gitu ada piring ada mangkok ada vas bunga ya macam-macam banget disini nah itu ada yang menjelaskan juga tentang filosofi setiap motif nah ini ada dua orang cewek cantik yang sedang membatik kalau di Indonesia membatik ya nah ini bener-bener harus teliti fokus aku liatin aja tuh bener-bener detail banget loh temen-temen jadi motifnya sangat apa ya nah sangat-sangat rinci gitu loh nah nih gini nih nah aku sempat ketinggalan di bagian sini tadi tuh itu gelap menakutkan oke setelah kita selesai dari Sultan keramik yang tadi kita sudah melihat produk-produk keramiknya kita akan menuju ke tempat apa ya itu pokoknya tebing-tebing kayak gini nih kita melihat pemandangan bahwa banyak sekali gua-gua atau kota bawah yang bisa kita lihat dari atas nah ini dia gua-guanya itu dari semua ini nih ini paling besar di sini di kota antara nah namanya gerome gerome itu kayak apa namanya perbukitan yang intinya gua-gua gitu mungkin kalian yang lebih tahu bisa share ya bisa komen nah disini tuh banyak turis-turis terus ada penjual juga ada delima ada es krim jus jus jeruk terus makanan lain juga ada ini dia pemandangannya bagus banget ya teman-teman ya seduk seger dingin berapa Mbah 60 segini 60 ribu insya Allah 60 ribu buah delima 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 aduh aduh kadang suka heran sih sama harga-harga yang di luar negeri maklum sih namanya juga rupiah kan itunya murah ya kursnya ya jadi kalau uang sini kesana tuh jatuhnya kayak mahal banget barang-barang disana padahal ya sebenarnya ya normal-normal aja sih yang penting jangan berhenti di tempat rest area karena harganya bisa berkali-kali lipat ini cerita sedikit ya teman-teman jadi waktu kemarin tuh aku mau beli pop mi yang di Indonesia harga 5.000-6.000 itulah nah aku beli di turki tuh di rest area 60.000 loh guys itu mahal banget sih asli padahal kalau di tempat biasa itu cuma 20.000 25 lah itu udah mahal ada juga yang kayak di toko-toko kecil gitu malah cuma 15.000 kan selisihnya terlalu jauh itu sih yang penting kalian tuh jangan terlalu ambisius untuk membeli sesuatu hal oke